Masih punya Absur tambahan ketika menjadi Human nya, gak jadi Wolf Atau menjadi Serigala Dan gimana caranya untuk dari kedua tim Bisa memanjakan marksman nya Atau justru main Agresif, tapi tetap aman marksman nya Oke kita akan segera melihat Di match yang kedua Antara Geek Farm ID Tim dari Indonesia melawan Siren Clan Dari Singapura Pastinya kalian masih pandu dengan Kornet bersama dengan Clara Di hari minggu ini Semuanya udah bergerak pulang ke arah mid lane Begitu ramai, tim Geek Farm lagi-lagi Bermain 4-1 untuk early game Bergerak ke arah mid lane Dan memberikan pressure cukup besar untuk fan reel Bersama dengan Ace di hara mid lane Flameshot sudah dikeluarkan Oh bukan, itu dari lo iinya, astaga Kenapa tiba-tiba jadi Flameshot Maaf ya, failure nya, Wongkoko nya Wongkoko, ya Gitu deh, fireball nya Tapi yang berbeda disini dari Geek Farm ID Di ipin nya, ditaruh di side lane Bersama dengan kupa Dan memakai talent yang pertama Tidak memakai talent duit ya, untuk mendapatkan duit lebih pasif dari talent tersebut Dan kalau misalkan dilihat, apakah lebih efektif dengan talent pertama Pastinya menambah damage juga Bisa ngecicil Esmeralda nya ternyata Dengan menggunakan kupanya, cukup menarik Oke, Wongkoko purify Langsung cabut ke arah belakang Oh dear Bambi langsung mencakar first blood Seperti yang aku bilang Fighter Marsman dari seorang roja dan langsung di cover begitu aja Ini akan sedikit menyulitkan dan mungkin akan sedikit membuang waktu Untuk tim Geek Farm ID, dapetin buff birunya Sedangkan dari Oh dear Bambi sudah dapetin jungle level 2 nya ya, Raptor nya udah jadi ya Iya, Geek Farm ID Masih untung disini Wongkoko yang menjadi korbannya Bukan koron yang dimiliki oleh Geek Farm Black first blood yang dia menggunakan Siren Clan Membuat mereka semakin bersih Untuk melakukan agresif play Dia itu tungguin Ransu dalam bayam Coba untuk kabur-kaburan saja Tapi, tidak punya flicker Free Reef ID digunakan Tapi itu pun gak bisa untuk melamatkan dirinya Siren Clan 2 poin langsung terus-terusan dilakukan Pressure yang dilakukan Diara mid lane, diara top lane bergerak langsung Dan rotasi yang begitu menakutkan Oh tipis banget Kupanya udah dipanggil lagi ternyata Masih ada absorb damage tambahan Ace-nya maksudnya Masih bisa kabur-kabur Tidak ternyata Doyok yang akhirnya mendapatkan poin kill tambahan Walaupun Doyok sekarang pake emblemnya Marchman ya Dia pake yang ngeslow Jadi tidak ada 30% gold tambahan Dan masih di bawah menit 3 Tapi harusnya dengan bantuan Kupa bisa nge-push sih Harusnya ya Kalo Esmeralainya gak bersihin minion Dan bahkan diara mid lane-nya lagi-lagi Luyinya sekarang Yang mendapatkan poin kill tambahan Dan masih split push di arah bawah Plus di arah tengahnya Ini menjadi pertukaran kah Walaupun hanya tersisa 2 minion Dan masih ada turret protection Agak sedikit berat Tapi masih bisa kayaknya Dari arah tengahnya Yes Masih bisa Sikit lagi Rupanya Siren Land gagal untuk Melancurkan tiar pertama di arah mid lane Dan sini pukul mundur Minion sudah hilang Gak ada yang bisa dilakukan lagi oleh Siren Land Dan di arah tengah Di sini Ace Mengganggu terus-menerus Dengan adanya Atlas Gak ada yang berani untuk maju Untuk commit Melakukan pick off terhadap seorang Ace Yes Bener banget Oh oh Diajar lagi Baik banget Dari Popol rupanya Ipinnya Popolnya padahal tadi sekarang Tapi dia menjaga dirinya Dengan sangat baik Posisioningnya Ace Mengeluarkan ultimatenya Hanya dengan satu Masih di piri-piri Oh Doyok ultimatenya Sangat dapet Baik crossbowl tanknya Berhasil Mendapatkan satu orang Ace-nya Yang harus ditumbangkan Dan ini menjadi kesempatan juga Untuk Geek Farm ID Mendapatkan Tartle-nya Masih ada retimbusin dari Doyok Dan harusnya ini bisa diamankan Dengan sangat mudah Oleh tim Geek Farm ID Iyap Terbuka sangat Lebar Sarangnya terlalu jauh Bahkan dilepasin gitu aja Tartle pertama Di kantongnya Tiren Rage Oh oh Serigalanya Tapi ada Ace dan juga Vendor yang siap Untuk melawan backup Begitu kuatnya Oh Dear Bumpy Gak bisa di-burst Dengan mudah Oke doyok Lagi-lagi mendapatkan Point Kill-nya Killing Spree Dari Hero 1-1 Bener-bener enak banget Di awal-awal dapetin Point Kill banyak Tapi ada jalan-jalan atas Ramzunya Di-burst Habis-habisan Dan dia harus Ter-shutdown sendirian Satu melawan tiga Iyap Satu melawan tiga Lagi-lagi bergerak Dari Siren Membuahkan hasil Dan Kalau dari perbedaan Network-nya Ini bener-bener berimbang Naik turun Kedua tim ini Beralih terus-terusan Dan Siren Clan Mereka mencoba ingin Memangkan-mangkan Turet di arah top lane Satu Turet hilang Tapi di arah bottom lane-nya Pula Dan Ini satu untuk satu Turet Keadaan sementara Begitu Salip-salipan Dari keduanya Oh Belantaran Revenge Salam berhasil Menglihat dua hero Tapi follow up-nya Di mana Ace menjadi korban pertama Tapi di arah belakang pula Fandralnya menjadi korban Popo-en-popanya Dan Sakit banget Di sini Geek Fam ID Mereka udah siap untuk berperang Di area yang mid lane Tiga hero Mencoba untuk mendefense Di area Turet pertama Faisar pun Mendapatkan siapapun Di area belakang Tapi di area depan Thomas and Biff Berhasil untuk Memersihkan semua Minion yang ada Wah Wong Koko Benar-benar Baik banget Menggunakan Burst Fireball-nya Benar-benar Gak ada cooldown sama sekali Dan selalu ngestun Dan bahkan ngeburst Abis-abisan Pemain dari Siren Clan Iya Di area mid lane Sudah hancur Bergerak lagi Karena top lane Kali ini Ramzu berada Dengan Thomas and Biff Dan di area mid lane Ternyata masih terjadi keributan Fataling mengenai Dua hero Bahkan Tapi sayangnya Ace Gak ada Yang bisa Untuk meng-roll up damage Cucu Cucu Menjadi space juga Untuk mereka Dari tim Geekfame ID Mendapatkan Turtle Yang kedua Yang di kolong Asal kedua Ya sebenar Yap Turtle yang kedua Dikantungi lagi Oleh Geekfame ID Mereka berhasil Mengamankan area Turtle Dengan cukup Telap ya Oh terkena trap Terkena trap Gak bisa Gak bisa Gak apa-gapain lagi Azura Gaklah bahaya Coba untuk kabur saja Dan Purify digunakan Untuk melamatkan dirinya Ya top lane Ramzu Udah mulai Dikejar-gejar Oh dear Bambi Gak mau ngelepasin Serigala yang kelaparan Ramzu Di cakar Di slow juga Terkena perfect match Swipe kanankah Belum langsung diangkat Ternyata Masih ada Purify Tahunya Yang digunakan Ramzu Makanya perfect matchnya Menjadi swipe kiri Tidak terstun Iya Iya Di sini Ramzu Dan teman-teman dari Saran-klan Mereka gak mau Membuang waktu Terlalu banyak Untuk ngejar-ngejar Ramzu Terlalu keras Terlalu sulit Untuk di take down Tapi kalau dari network Sekarang Geekvami Ini mengungguli Dari 4000 network Cukup baik Untuk awal seperti ini Dan Thomas Adip Terkena stun Serin torrent Dibakar lagi Benar-benar on point Ipinnya di bawah Walaupun sudah bersama Dengan kupanya Masih belum bisa Untuk bertahat Purify Wongkoko didorong lagi Lihat terkena stun lagi Baik banget Permain dari Wongkoko Ada Doyok juga Ada Ramzu lagi Ditabrak Di slow Lepat lagi Diajar Bungkoko Di Bambi Dikasih kill Lihat terhadap Seorang Doyok Sil 5 poin kill Oleh Marsman Yang susah farming Di awal-awal Doyok Sil Luar biasa Masih bisa untuk Langsung ke atas Juga nge-push Bersama seorang Ramzu Iyap Dan lihat Dari Doyok Sil Dia sudah mendapatkan Level 12 Begitu jauh Dari Pemain lainnya Apalagi Siren Clan Oh dear Bambi Baru level 10 Hmm Gunggulan yang seharusnya Balang menjadi momentum Untuk Geek Fam ID Memenang kan game yang pertama Kalau mereka masih bisa menjaga Dari momentum ini Ini baik banget Untuk Geek Fam ID Di arah top lane Mereka masih menahan Joker Di area bus Bakal ada surprise attack Di area revenge Sudah Di keker Siapa yang baru ketat Ejector Dan purify gratis Tapi masih ada Fataline Juga terkena 2 Masih bisa untuk Crossbow Teng Doyok Mendapatkan 1 Menuju arah 3 Juga menuju maniaknya Doyok Sil Masih terlalu jauh Tidak bisa mendapatkan maniaknya Doyok Sil terjebak Mencoba untuk diamankan Tapi gak berhasil lompat Tapi Doyok Oh oh Ditebein sama Joker Masih bisa Enggak ternyata Dia harus mati Sama Tourette Iya Sayang banget disini Triple kill yang sangat cantik Cari Doyok harus ditutup Oleh Tourette Ini peterlukan MVP-nya Padahal tadi udah ditebein sama ini Dia gak ngehit Turretnya kayaknya Apa kayaknya kecepetan Doyok duluan yang kena Tadi yang jalan ya Mungkin ya Gak ada di area turretnya Beju 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 Itu kalau gak ada purify Maniak sih Kabur Melipir Nah ini Lihat ya Set Set Melipir Melipir Oh emang Masuknya secara bareng-bareng Tadi dia Ngehit ke pokoknya Dan jadi yang paling low Yang dihit kan Oh oke 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 Gak apa-apa Dan itu tumbang pertama kalinya Untuk Doyok Dan dia Udah ngedapetin level 13 Dia tajar melintir Nge-8 point kill Beda banget sama Oh dear bumby Yang baru 2 kill saja Dan Siren Clan Mereka hampir 2 kali lipat Dari perbedaan kill Yang terjadi Sekarang Turtle 3 kali berturut-turut Yes bener banget Dikampungi oleh Geek Fam ID Mereka mengontrol Dengan saat baik Dari sisi networknya Mereka gak mau Kasih nafas sedikit pun Untuk Siren Clan Snowballingnya Sangat baik Dari Geek Fam ID Yes Sudah mulai ke atas juga Ini bener-bener Udah enak banget Attack speed Dari Doyoknya Mau ngambil Buff merah musuh juga Terran Revest Dari pop up Siapa yang kena Tidak ada yang kena Ternyata Dan masih mencoba Untuk menjaga Lane-nya Agar terpush Dan bisa Menguasai Atau bisa dibilang Make control-nya ya Dari tim Geek Fam ID Menuju Lord Yang pertama Di 80 detik lagi Ini atapnya Dapak aja DHS Bikin Corrosion Ada tiga kan Corrosion side Bikin kan Corrosion side DHS Mau langsung BOD Ini bakal enak banget Plus Sepatu Untuk attack speednya Ini Udah Bener-bener Bakal Menyakitkan Dia udah punya DHS Attack speednya Juga udah mulai penuh Kalau dia dapet Crossbow of tanknya Doyok Bisa savage Iya Dan dia udah dapetin Level 15 level Maksimal Nightward juga udah Paling tajir Dikit lagi Dia Udah jadi Satu item lagi Tambahan Dan Ini jauh banget Sama Core-core yang dimiliki Oleh Siren Clan Jauh banget sih Enak banget Dari Geek Fam ID Usaha pergerakan mereka Sekarang membuahkan Hasil terus-menerus Dan Bersembunyi Di dalam bus Mau nge Bedein Siren Clan Tapi Teman-teman Siren Clan Begitu hati-hati Mereka gak mau Terlalu jauh Terlalu offside Menjaga satu sama lain Tapi ada Jawhead Yang Kesasar kayaknya Sendirian Langsung dilihat begitu saja Dan Ejector miss Oh Lihat tuh damage-nya Hanya 3 atau 4 hit saja Dari Doyok Dia langsung besi ketika lagi Lompat lagi Jump kiri-kanan Menuju ke arah mid lane-nya Didapatkan Katu Retreat terlebih dahulu Masih mencoba Untuk mundur kembali Karena 5 detik lagi Lord yang terhormat Akan muncul Di Land of Dawn Iya Lord pertama Di game yang pertama Match kedua Geek Fam ID Sekarang udah berada di atas awan Dengan perbedaan network Sampai dengan 7 ribu Tapi yang paling signifikan adalah Perkembangan dari Doyok Yang begitu bebas Gak ada yang bisa Menangkap Doyok Dia bergerak kemana pun Melenggang ke kanan Ke kiri Tanpa ada yang bisa Nge-mirroring sama sekali Rotasi yang sangat cepat Dari Doyok Sekarang dia udah mulai Ke arah jungle Mek Saran Klan maju Oh liat nih Enak banget ya Apakah bisa Savage Masih mencoba untuk Mencari weakness point-nya Sudah mulai ke pop-up 2 Menuju ke arah 3 Pasti banget Triple kill Menuju maniac-nya Gak nyampe kah? Gak nyampe Azur-nya kamu maju Azur-nya kamu maju Hey hey Not bad Menunggu Minia di arah tengah Hanya tersisa Esmeralda Versus everybody Versus 6 orang Karena ada kupa disana Iya Itu bukan orang sih ya Tapi gak apa-apa Kalian sendiri Polisar Moon Mau kemana? Di slow lagi Dan tampaknya Enak banget 26 kedudukannya Di bawah menit 13 12 menit 22 Dan langsung di N Tanpa bantuan Lord Sama sekali Geek Farm ID Iya Geek Farm ID Berarti Seperti kata Clara Ada 2 pilihannya Panas Panas atau malah Jadi capek Dan mereka memilih Untuk menjadi lebih panas Lebih gahar Lebih gahar Lebih sadis Terus juga hero-heronya Mereka udah gak bisa kebaca lagi sekarang Dan Tampaknya Tampaknya